Halo ketemu lagi dengan Bang Bey, kali ini kita akan eksperimen sampo wash and wax yang terjangkau yang beredar disini kita kuliti abis-abisan performanya dari hasil kilap, busa, daya cleaning, lubrikasi sampai uji apakah sampo ini keras terhadap wax saya uji cuci manual satu per satu menggunakan peralatan yang ada dari grossmeter sampai foamland jadi hasil uji pure wax 100% halal insya Allah dapat dipertanggungjawabkan karena murni dari pengujian all out abis-abisan beberapa hari cuci dari pagi sampai sore untuk dapat data yang real karena sekarang sudah gak musim lagi hari gini pakai katanya persepsi pribadi, claim marketing dan sebagainya peserta kali ini ada pemenang sampo ekonomis kemarin, kita bawa lagi ini sampo ke pertempuran lawan harga sedikit diatasnya apakah si kit wash and wax ini masih bisa berjaya, kita lihat datanya nanti terus ada 3M gold class, sampo yang sudah sangat lama beredar ini, dulu tergolong bagus dan tergolong ramah ya kepada LSP dengan hasil gloss yang tinggi, apakah sampo yang sudah lama gak pernah update ini, sekarang masih bisa bersaing dengan produk-produk baru terus ada flamingo wash and wax, merek yang tergolong baru, tapi performa glossnya biasanya tergolong sangat baik karena kadang performanya mirip atau hampir kembar produk merek yang sudah lama eksis dan cukup mahal terakhir ada sampo dari armor all yang mulai serius jualan disini, semua line up nya yang tergolong masih terjangkau karena kalau gak salah sampo 1 liter ini harganya sekitar 80 ribuan ya harganya tergolong bersaing ya untuk sebuah produk luar, jadi kita mulai aja pengujian ini untuk takarannya saya pakai 100ml per 900ml untuk pomline dan 100ml per 4 liter untuk manual washnya ya saya gak tampilkan uji pH balance disini, karena sekarang hampir sebagian besar sudah pH balance ya ini fitur yang sudah sangat mudah yang gak usah dibanggakan lagi oleh produsen karena hal yang sudah biasa, bahkan sampo bangke aja sudah pH balance oke kita langsung mulai aja, kita lihat dari busanya dulu ada di posisi terakhir, ada 3M Gold Class yang dari dulu emang busanya tidak menonjol, cenderung kurang ya jadinya bikin gak pede beberapa teman-teman padahal minim busa bukan berarti tidak bersih atau bikin baret ya emang untuk penggunaan manual busanya tergolong kurang begitu banyak ya kalau dipakai di pomline pun tidak terlalu bagus juga ya hasilnya jadi sia-sia aja kalau pakai sampo ini di pomline terus ada di posisi ketiga ada busanya Armor All untuk cuci manualnya busanya tergolong banyak walaupun gak terlalu spesial juga tapi setidaknya bisa makin pede cucinya karena busanya masih tergolong banyak sedangkan kalau dijadikan pom kayaknya hasilnya gak terlalu baik hasilnya kurang lebih sama dengan kepunyaan 3M Gold Class kalau dipakai di pomline bahkan beberapa hasilnya terlihat sedikit kurang pekat ya dibandingkan 3M terus ada runner-up yaitu Kit Wash & Wax perbedaannya sangat tipis dengan pemenang disini tidak akan kelihatan banyak berbeda bahkan kadang beberapa kasus Kit lebih terlihat lebih pekat bila dijadikan pom Kit Wash & Wax sudah tergolong tebal ya apalagi kalau dilihat dari harganya yang cuma 20 ribuan per 400 ml terus pemenangnya ada Flamingo Wash & Wax hasil busanya tergolong banyak nih licin dan tebal lagi dipakai pomline pun istimewa karena tergolong sangat baik dan tebal menang tipis sih dari Kit karena si Flamingo ini terlihat lebih stabil kepekatan pomnya walaupun gak pakai pomline Canon Pro V2 punyanya MJCC pakai pomline super ekonomis macam HL pun kepekatannya masih tergolong baik terus kita uji daya kliniknya ya untuk uji kali ini saya lakukan 2 pengujian yaitu mengoleskan oli dan gemuk di kap mesin dibiarkan 1 jam kemudian di cuci manual 1 per 1 sampai terasa kesat dan air mengalir sangat lambat yang akhirnya dengan daya cuci terburuk disini yaitu ada 3M Gold Class untuk daya kliniknya emang tidak terlalu istimewa ya dari dulu ya gini-gini aja tapi tetap di atas sampo-sampo OM tapi di pengujian ini dibandingkan peserta lain si performanya terpauh cukup jauh karena terlihat masih cepat menurunkan air tanda oli dan gemuk masih ada sedikit tersisa terus ada di posisi 3 ada sampo-nya Flamingo adanya busa tebal bukan berarti jaminan bakal bagus jadi pre-work karena gak naruh sama sekali soalnya setelah di 2 kali cuci baik di panel oli maupun di gemuk dirasa masih ada sedikit kurang bersih aja dalam mengangkat semua residu oli dan gemuk lanjut ke posisi runner-up ada Armor All Work and Wack yang hasilnya performanya sangat bagus disini bisa membersihkan oli dan gemuk hampir dead fat berbeda sedikit aja dengan juara disini ya ternyata minim busa bukan berarti daya kliniknya jelek dan gak bisa bersihkan kotoran sebab disini malah data berbicara sebaliknya karena sangat layak jadi pre-wash lanjut ke posisi pertama ada Kit Wash and Wack yang di pengujian sebelumnya juga sudah superior dengan kemampuan daya kliniknya disini hanya berbeda sangat tipis aja ya bila dibandingkan Armor All ada busa tebal dan daya kliniknya yang bagus bisa jadi kombo yang bisa memuaskan para fannya busa banyak untuk menjadikan sampo Kit Wash and Wack ini dijadikan pre-wash selanjutnya kita uji sampo apakah sampo ini kikis atau kejam ke wax kita cuci panel yang telah dipoles seadanya ini menggunakan DA di speed yang rendah di sekitar 1-2 terus tanpa dirintan biar tidak terlalu direbol ya waxnya kita langsung cuci semua panelnya berkurut-kurut sampai 6 kali kita lihat nanti siapa yang bakal remote bakal kelihatan disini ada di posisi akhir dengan perbedaan tergolong signifikan dibandingkan peserta lain karena setelah 6 kali cuci aja sudah mulai melambat ya performa water sittingnya atau kemampuan menurunkan airnya performa ini mengulang pengujian kemarin ya di uji sampo ekonomis dimana kit wash and wax tergolong agresif dalam kikis wax kayaknya kombinasi performa daya cleaning yang kuat dan residu yang susah turun membuatnya jatuh di posisi akhir selanjutnya ada armor all yang berbeda lumayan signifik dibandingkan dengan kit wash and wax karena walaupun si armor all punya daya cleaning yang superior juga kayak kepunyaan kit wash and wax tapi ternyata gak terlalu kikis wax ya mungkin disebabkan residu yang gampang turun kayak sampo 200 ribuan jadi tidak menghalangi performa waxnya terus dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh juga ada flamingo wash and wax yang tergolong baik juga karena bisa dikatakan sangat ramah ya terhadap LSP karena residunya termasuk sangat mudah turun walaupun menggunakan cuci manual tanpa pakai jet cleaner terus ada di posisi pertama ada 3M Gold yang sudah ketebak karena sampo ini dikenal paling ramah terhadap LSP ya dari dulu akhirnya ada katanya yang terbukti disini karena setelah kita tes cuci sampai 10 kali pun cuma hanya Anda akan LSP bawaan 3in1 aja daya proteksinya bisa bertahan lama gak kebayang kalau sampo 3M gini dipakai di uji cuci LSP durable macam Sonex CSG atau USO F7 karena gak akan kelar-kelar ya kayaknya terus kita uji lubrikasinya hasil cuci 6 kali kita lihat sampo mana yang paling banyak muncul Swirl yang menandakan lubrikasinya gak baik karena menggesek LSP atau Clear Coat ada di posisi akhir ada flamingo yang terlihat mayan jelas kalau dilihat menggunakan Swirl Finder busa banyak dan tebal terbukti gak bantu banyak dalam meminimalisasi Swirl karena lubrikasinya tergolong standar lanjut ada Kit Wash & Wack yang juga terbukti busa tebal bukan apa-apa disini karena gak ngaruh terhadap lubrikasinya karena masih terlihat beberapa Swirl yang mendadakan busa bukan jaminan gak bikin baret terus ada runner up yaitu Armor All Wash & Wack hasil setelah cucinya walaupun tetap ada Swirl tapi masih dalam kondisi wajar karena ada kontak fisik ya dengan chat terus ada posisi pertama Ane Bin Ajaib ada 3M Gold Class sampo yang bikin ragu-ragu orang termasuk saya malah performanya bagus karena justru terlihat minim Swirl ya mitos busa tebal berarti banyak lubrikasi ternyata hanya mitos belaka lanjut ke pengujian gloss kita ukur sebelum cuci gloss berapa dan kita ukur lagi glossnya setelah cuci apakah ada drop siapa yang paling tinggi glossnya bakal kelihatan disini sekali lagi ini berdasarkan data tanpa katanya yang ada di posisi terakhir ada Armor All yang hasil glossnya sebetulnya tergolong bagus apabila dibandingkan dengan peserta ekonomi sebelumnya apalagi dengan sampo-sampo OM tapi disini Armor All drop paling jatuh ya diantara semua kehilangan 2GU setelah 6 kali cuci dirasa tergolong tinggi dan kelihatan oleh mata terus ada di posisi 3 ternyata glossnya 3M ada disini asil glossnya kayaknya sekarang sudah tidak terlalu istimewa lagi kayak dulu besar kemungkinan faktor umur aja ini sampo karena sudah sangat lama ada disini dan tanpa kelihatan ada update ataupun improve formula terus di runner up ada pendatang baru Flamingo yang glossnya tergolong tinggi untuk sebuah sampo 60 ribuan setelah cuci 6 kali pun tidak bikin jatuh terlalu banyak cuma drop 0, aja untuk looksnya pun tergolong sangat bagus apalagi sampo ini dipakai di mobil setelah proses policing atau mobil yang sudah di coating terakhir ada juara gloss disini gak ada lagi yaitu kit wash and wax kayaknya SC Johnson spesialis gloss tinggi dengan harga murah ya karena tetap disini kit wash and wax masih jadi juara dengan glossnya yang gak waras untuk sebuah sampo 20 ribuan ngaco abis emang kit kalau soal urusan gloss ini sampo bakal cocok buat dipasang di LSP yang glossnya pas-pasan karena tergolong superior hasil glossnya oke setelah beberapa kali pengujian kita tarik kesimpulan tidak ada pemenang mutlak disini tidak ada produk yang sempurna karena beberapa ada kelebihan dan kekurangan misalnya kit yang kembali jadi jawara disini yang kedepan bakal kita battle dengan sampo 100 ribuan punya fitur gloss dan daya cleaning superior dan busanya yang tebal tapi sayangnya tidak terlalu bersahabat sama LSP terus ada flamingo yang overall tergolong baik dengan gloss tinggi busa tebal tapi masih bersahabat dengan LSP kemudian ada 3M yang sangat bersahabat dengan LSP tapi busanya dirasa minim walaupun setelah pengujian busa gak ngaruh banyak terhadap performanya punya busa tebal bukan jaminan ramah sama coating terakhir ada armor all punya daya cleaning yang superior tapi sayangnya jatuh di gloss jadi silahkan teman-teman pilih produk sesuai kebutuhan aja pilih prioritas sesuai kebutuhan yang ingin dipakai karena tidak ada produk yang bagus semuanya oke kayaknya sudah kepanjangan nih takut pada boring jadi saya cukupkan dulu sampai disini ya sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya maafkan ya bila ada salah-salah kata terima kasih Sampai jumpa lagi Jah Hyu Nah Uh ya semuanya bertahur ahorita dan men